Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 3 Prof. Mahfud MD Batal melakukan kampanye di Nusa Tenggara Barat, NTB, hari ini, Senin, 25 Desember 2023. Kabar batalnya kehadiran Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM itu disampaikan Ketua Tim Pemenangan Daerah, TPD, Ganjar Mahfud NTB, Haji Musihir saat ditemui di Hotel Grand Legi Mataram. Kecapean yang memutuskan ini TPN, Tim Pemenangan Nasional, kata Musihir. Berdasarkan jadwal, Mahfud akan melakukan kampanye selama dua hari di NTB. Beberapa agenda yang sudah disiapkan di antaranya melakukan kampanye terbatas di Hotel Grand Legi Mataram berkunjung ke Universitas Komarul Hudabagu, Lombok Tengah dan beberapa agenda lainnya. Sementara pada keesokan harinya yakni Selasa, 26 Desember 2023, Mahfud akan bertandang ke Yayasan Pondok Pesantren Hamzanwadi Pancor Lombok Timur. Tidak hanya itu, Mahfud akan melakukan ziarah makam kemakam pahlawan nasional Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Musihir menjelaskan, meski Mahfud batal datang ke NTB, namun seluruh agenda yang sudah direncanakan tetap berjalan dan posisi Mahfud digantikan oleh Tuan Guru Bajang, TGB, Zainul Majdi dan Tim Pemenangan Nasional. Tetap berjalan semua agenda, nanti digantikan oleh TGB dan ada dari TPN, jelas Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB itu, lebih lanjut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, PPP, NTB itu mengatakan, kunjungan Mahfud di NTB akan diagendakan ulang bersama TPN dan TPD di NTB. Kondisi, namanya orang sakit sehat itu kan bukan maunya semua kita mau sehat, mau fit kan? Hasilnya akan dijadwalkan ulang lagi. Insya Allah akan dijadwalkan ulang. Salam Presiden dan Wakil Presiden! Salam Presiden dan Wakil Presiden! Ganjar Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, adalah pemimpin yang sangat tepah. Adalah pemimpin yang sangat tepah, dan TGT, 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 dan TGT. Kami, melawan Mahfud Guru Bansal. Sahabat saya, Tuhan Guru Bajang. Kami, Lelawan Mahfud Guru Bangsa Siap mendukung dan mengenai John Law Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia